Pasangan suami-istri asal Kabupaten Pasuruan pada minggu sore kemarin terseret longsor. Suami ditemukan selamat, sementara istri ditemukan meninggal dunia sejauh 10 km dari lokasi kejadian. Jalap-jalap peti warga desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, ditemukan oleh warga tersangkut di ranting pohon di desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur. Proses evakuasi korban memakan waktu cukup lama karena lokasi korban ditemukan jauh dari pemukiman warga. Sementara suami Astuti yang selamat dari longsor masih mendapatkan perawatan di puskesmas. Korban diketahui terseret longsor bersama dengan suaminya saat berteduh di salah satu gubuk di ladang saat terjadi hujan deras. Namun mendadak gubuk tempat mereka berteduh tertimpa longsoran tanah hingga keduanya terseret longsor. Lalu saya lihat-lihat kalau ada apa, tidak tahu, saya kira apa tadi. Lalu saya lihat ternyata mayat perempuan itu yang katanya hilang. Yang kemarin hilang itu. Lalu saya mencari warga di atas itu. Korban ditemukan sekitar pukul 7 oleh warga mencari pasir di sekitar petak 26 blok sungai Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasurwan. Korban dinyatakan hilang sejak kapan? Korban dinyatakan hilang sejak kemarin. Terima kasih telah menonton!